Intro Sobat malam Sobat Anggrek Dimanapun berada Hari ini saya akan membagikan tips Atau cara memperbanyak anggrek Jenis Perlenopsis Melalui Bekas Tangkai Bunga Ini Bekas Tangkai Bunga ya Tapi Masih Aktif Ini Brandnya Bootbreak Ini Bootbreak ya Saya menggunakan ini Bukan promosi ya Tapi gitu lah saya memakai ini Jadi ini Sobat-sobat semua Bisa saja menggunakan merek lain Dan sekiranya semuanya bagus Jadi Misalnya seperti ini Ini ya Ini cakey yang sudah bisa dipindah Ini Sudah bisa minta lagi Alman baru Oh yang satunya lagi ini Ini karena akarnya masih Seperti saya Ini ada Ini lagi Jadi ada tiga Ada tiga yang sudah Siap untuk Dipindah Jadi Jadi Jika Oh iya Ini Penelopsis spinosa ya Ini saya rawat kurang lebih Empat tahun yang lalu Ini hasil hati sendiri Jadi yang kita manfaatkan adalah Ini Ini mata tunas ya Mata tunas Kemudian ini juga mata tunas Ini mata tunas Inilah yang kita Nantinya Dari Dari Pasta Sehingga nanti Akan tahu seperti ini 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 saya Dari pasta kurang lebih Sebulan yang lalu Yang ini juga Cuman Entah kenapa Pucuknya jadi mati Jadi Jara pengaping Kayaknya Pas pahal Ini bagian mata tunas Ini ya Pas ruasnya Ini dimupas sedikit saja Dan jahat Satu Pas Tengah Mata tunas yang ada di alam ini Tidak Terluka Sampai tunas yang ada di alam ini 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 selamat menikmati jadi pertama-tama yang harus kita lanjutkan adalah yang membuat saya atas ini misalnya ada mata tunas yang ada di tanggit daun kita lakukan dengan sangat hati-hati ya jangan sampai mata tunasnya ikut terpotong terbuka sedentar ya jika menggunakan kamera handphone jadi agak repot jadinya pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat sayatan di mata tunas yang harus kita lakukan tapi sebaiknya mata pisahnya kita sterilikan dulu ya bisa menggunakan alkohol atau cukup kita bakar saja selamat menikmati 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 jadi akan nampak mata tunas yang ada di dalam ini ya kemudian langkah selanjutnya adalah kita memberikan ini atau mengoleskan pasta tipis-tipis saja seperti ini bisa menggunakan cotton bud atau bisa menggunakan lidi yang telah diuncing seperti ini ya tipis-tipis saja kita aplikasikan disini kita oles tipis saja pas di mata tunasnya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati kemudian oke selanjutnya kita sayat perlahan lakukan dengan saat hati-hatian dan dengan sampai mati-tulis yang ada di dalam itu selamat menikmati selamat menikmati ini juga bisa suka seperti ini ya jadi kita buat sayatan terus-terusan kita buat sayatan sampai mata tunas yang ada di dalam selamat menikmati kemudian kita aplikasikan pas kita tipis-tipis saja jadi seperti itu sobat-sobat cara aplikasian pasta perasaan mana mata tunas ini sprenoxis 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 sprenoxa atau amabilis atau yang hybrid 2 boleh kalau keki yang tumbuh disini ini tumbuhnya secara alami secara alami ya semacam biasanya biasanya dia akan muncul di 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 angkai bunga paling ujung jika bunganya telah berhenti atau semuanya telah gugur biasanya akan muncul anak sebaiknya 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 jangan dipotong sobat-sobat mendukungkan anak baru yang bisa juga hingga tidak akan berpaling di rumah ini palenoxis sprenoxa ya saya bertanya ini saya tidak menggunakan pupuk apapun ini secara alami ya tumbuhannya alami jadi saya hanya menempatkan dua warna dua paranya intensitas cahayanya mungkin sekitar 40 keseng saja ini hanya matahari pagi itu terlindung paranya pagi lebih awet Hai banding menggunakan kayu jenis kayu yang memang tahan air karena ini full range selanjutnya saya akan memberikan tips satu cara memindahkan gigi media lain ya ini sudah bisa dipindahkan ini sengaja saya beri lumut biar nanti pertumbuhan anggreknya lebih optimal saya lebih cenderung menggunakan lumut hijau ya karena kalau lumut hijau ini pertumbuhannya ini bisa tumbuh ya bisa tumbuh di media dengan sangat bagus beda kalau menggunakan lumut putih seperti ini ya ini lumut putih soalnya lumut hijau ini sudah habis jadi bisa dibuka nih contohnya seperti ini kalau lumut putih dia tidak akan tumbuh di media ini ya media kayu atau media pakis tapi kalau lumut hijau pertumbuhannya akan bagus dan dihilang kembali tumbuh subuh dan biasanya anak anggrek akan dengan sendirinya tumbuh disini karena nantinya bulu anggreknya sudah sudah tua dan sudah terbila biasanya akan secara alami tumbuh disini ya meskipun jumlahnya mungkin sangat sedikit tapi ya lumayan lah terbanyakan oh iya ini saya menggunakan juga papan pake papan dari kulit pinus ya kulit pinus jauh lebih awet juga dibanding ke papan kayu atau kayu yang bulat ya ini jauh lebih awet tidak mudah busuk tidak mudah lapuk ini bekasan ya disini tadinya kalenopsis selebensis yuman mati ya baik saya akan langsung saja saya untuk cara memudahkan atau memisahkan gigi yang benar ini karena tubuhnya pas di ujung ini di ujung tangkai bunga ya ini di ujung tangkai bunga ini di ujung tangkai bunga ya ini karena tubuhnya di ujung jadi sebaiknya cara memotongnya itu jangan langsung disini maksudnya cara memotongnya jangan lalas di bawah tangkal akar karena untuk memenjalannya karena untuk memenjalannya saya bukti saya jadi jadi sebaiknya kita beri jaraknya mungkin satu senti satu senti dari pangkal akar kita potong disini ini ini jadi kita susahkan ya mata ini ya tidak jumlahnya ini langsung disini pasti banget ini pakai akar takutnya akarnya akan tidak kira bisa kita tanam ya di media papan di media papan ini media kulit pinus ya maksud saya ini teman-teman terbalik ya kemudian kita pilih sedikit kemudian kita pilih sedikit ini fungsinya untuk menjaga kelembabannya kemudian kita ikat menggunakan merah atau kapasanya selamat menikmati 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 selamat menikmati